Membuat mental budget seorang ibu nih dalam kehidupan dengan status anak adeka, dengan mental yang saya hadapin sekarang dengan segelintir cerita yang tadi. Baik. Memang pasti nggak mudah ya Bu, karena kan awal tadi Bu Nita bilang sudah punya harapan, sudah punya ekspektasi. Dan mendapatkan satu diagnosis, anak seperti itu gitu ya, anak adeka, pasti itu kayak langsung hancur semua gitu ya Bu. Jadi yang pertama, otomatis pasti harus adaptasi dulu sih Bu. Kalau emang di awal-awal butuh nangis, butuh cerita, butuh mungkin menenangkan diri dulu, lakukan Bu, nggak apa-apa. Yang kedua, mungkin setelah itu tadi Bu, balikin lagi. Prioritas hidup ibu apa? Ketika memang untuk kesejahteraan anak, kita fokus aja Bu di situ. Fokus ke anak. Mau ada pembicaraan-pembicaraan negatif dari sekeliling, mungkin kita balikin lagi. Yang penting anak saya seperti apa? Anak saya sehat atau apa-apa. Anak saya bahagia gitu kan, seperti itu. Sama yang terakhir Bu, jangan lupa. Ibu Nita nggak sendiri gitu. Ibu Nita masih punya suami, ada keluarga mungkin yang bisa memberikan support. Sama satu lagi Bu, silakan cari komunitas yang memiliki anak adeka juga. Di situ mungkin ibu bisa bertukar pikiran atau sharing-sharing, mendapatkan tips-tips dari mungkin mamah-mamah yang memang sudah menghadapi hal ini lebih dulu gitu kan. Sehingga mungkin tahu nih strateginya seperti apa sih gitu. Jadi sangat penting untuk Bu Nita, apa ya, menanamkan di dalam kepala Bu Nita. Bu Nita nggak sendiri loh, banyak kok yang bisa memberikan support ke Bu Nita. Terima kasih telah menonton!